Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Aini Sumet. Seribu rumah warga di dua desa di Kabupaten Langkat digendangi air akibat curah hujan dan tingginya debat air Sungai Sebatang Serangan di Tanjung Pura dalam empat hari ini. Seribuan rumah warga digendangi banjir luapan Sungai Batang Serangan tepatnya akibat tingginya intensitas hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Langkat. Tepatnya di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Desa Payaprupuk, Desa Teluk Bakung, Pekubuan Pematang Cengal Bara, Pematang Cengal Timur, Baja Kuning, dan Pulau Banya. Ketinggian air di lokasi ini bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Sebagian warga ada yang memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman dan kering, namun ada juga warga yang memilih bertahan dan menunggu air surut. Namun untuk membeli kebutuhan makanan, mereka harus menggunakan perahu mengarungi banjir berarus deras. Karena belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Pemkap Langkat, sejumlah warga korban banjir pun terpaksa meminta sumbangan dengan menggunakan kotak mie instan di pinggir jalan lintas. Menurut salah seorang warga Imah, sudah dua hari permukiman mereka tergenang banjir. Air datang dari luapan hulu sungai Sebatang Serangan akibat semakin dangkalnya dasar sungai Sebatang Serangan. Berapa hari, Kak, menggendangi rumah Kakak? Sudah dua hari. Sudah dua hari, Kak? Iya. Dua hari. Dua hari, Kak. Ini kalau di pengetahuan Kakak, air berasal dari mana, Kak? Dari hulu sana, lah. Dari hulu sana, Kak. Kak, sudah ketinggian air sudah berapa meter? Ini berapa meter? Perasaan semeternya berapa. Kalau di rumah sudah berapa? Di rumah sebetis, dalam petis selutur dan rumah. Menggendangi rumah Kakak? Sudah dua hari, Kakak. Sudah dua hari, Kakak. Ini di dalam rumah sudah berapa dalam, Kakak? Sudah lutut, Kakak. Sudah lutut. Ini Kakak sekarang sudah mandah apa masih pertahan di dalam rumah? Sudah mandah. Sudah mandah, Kakak. Kak, biasanya di bulan berapa banjirnya itu, Kakak? Sudah lapan, sudah mulai banjir itu. Sudah cukup dari itu. Masyarakat Tanjung Pura berharap kepada pemerintah Kabupaten Langkat dan Balai Sungai agar segera menormalisasi dasar sungai Sebatang Serangan yang mengalami kedangkalan sejak lama. Dari Langkat, Muhammad Hijrah Lubis, INews, melaporkan. Dari Langkat, Muhammad Hijrah Lubis, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!